Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel si Rajana Jorjor Ya, masih di hari yang sama Tadi pagi saya buat apa Ambil video, tapi Saya coba upload ke Youtube saya, tapi belum menjadi jari nih, karena Sinyalnya disini sangat parah guys, sangat parah Bahkan ini kiri kanan ini, pulau ini Ibarat kata, lalu lalang disini semua itu untuk Orang yang bekerja dan orang darat ini sangat dekat, gak jauh banget ini Juaranya disini dari kita ini berlagu sampai ke Geri kanan itu, paling ada Tiga mil, tiga mil geri kanan itu, tiga mil, tiga mil gitu Maksudnya, hitung-hitungannya paling jauh saya buat itu 6 kilo Ya, harusnya Kalau pulau di kanan itu, sinyal itu sangat bagus Pulau di sebelah kiri aja contohnya Lautan di sebelah kanan contohnya, kita posisi secara lurus beginian Itu jaringannya sudah pasti kuat, tapi disini, di Cina ini beda guys Itu dia Beda ini apa Cina itu punya, punya apa namanya Punya style sendiri Oke, kita lupakan masalah jaringan Yang pasti saya ambil video dulu Dan akan saya upload lagi Mudah-mudahan nanti ada jaringan Pas kita nanti mutar beginian kapalnya Pas posisi ke arah jaringan yang bagus gitu loh guys Gak tau lah dimana posisi jaringannya ini Supaya bisa lancar itu internetnya Tapi dari tadi siang sampai ini sore Udah jam 5 Jaringannya asli, gak bisa ngapa-ngapain Semua cek, apa Tanda titik Bukan checklist ya Tanda titik guys Oke, yang pasti kita dan mudah-mudahan baik-baik saja Dan sehat-sehat Mudah-mudahan baik-baik dan sehat-sehat kita guys Gimanapun Apapun aktivitas kita Dan selamat hari Senin buat kita semua Biar pekerja Atau yang santai Atau yang ada di rumah Atau yang lagi Misalasi mandiri Atau yang lagi Berjuang untuk melawan sakit yang namanya Covid Ataupun sakit-sakit yang lain Mudah-mudahan sembuh dan dekas Sehat pastinya guys Itu dia Ini Saya akan tunjukkan Saya akan balik ke kameranya Ikutin terus videonya Nah ini guys Nah gini guys Kita itu masih berlabuh disini Dan masih hari Yang Tujuh ini disini ya Ini masih kencang angin ya guys Ini dia Masih ini Ini main terus anginnya Wind speednya ini Aduh Ini dia Ini Ini ke 30 Tadi jam setengah 4 Saya lihat ini ke 40 40 ke atas gitu dia Tapi yang pasti Kalau guys-guys boleh lihat Saya Taipun yang ada di Shanghai itu Wah itu luar biasa itu Kencangnya Sampai penerbangan itu Taipun itu Itu Shanghai itu Jadi kalau kita keluar masuk ke sungai ini Kita lewatin Shanghai Kita lewatin Shanghai itu Kalau di China ini Paling Paling banyak orang tahu lah Yang namanya Shanghai itu Itu juga Apa namanya Airport ya Bandara Shanghai itu Saya sudah pernah juga Terang sih disana Bandara Shanghai itu Itulah yang di Acak-acak sama Band Apa Taipun itu Banjir Angin kencang Kencangnya itu Tidak tanggung-tanggung guys Makanya seperti yang saya bilang itu Ini Ini air sungai loh guys Lihat aja ini Air sungai ini Ini jauh kita ke dalam Jauh Air sungai ini Sangat jauh kita ke dalam ini Hitungannya berjam-jam Baru sampai disini Tapi apa Air sungai yang Tidak pernah Bergerak-gerak beginian Tapi karena memang badai Ini dia buktinya guys Main dia Udah Modelnya Air sungai ini Udah seperti Air laut Nah Jadi kapal kita itu Main terus Ini Sekarang yang saya bilang Mudah-mudahan cepat lagi Selesai Berlalu Mudah-mudahan cepat Berlalu Apa ini Badai ini Agar semua bisa Berperasi Karena banyak yang tertunda Banyak yang terganggu Banyak yang rugi Belagi perusahaan-perusahaan Yang percarter ini Biasanya banyak yang rugi Karena ada apa Keterlambatan Atau delay Jam Operasionalnya Begitu guys Ini dia Dan memang Asli gak ada yang operasi guys Mau kapal kecil Kapal besar Sedang Gak ada yang berperasi Semua Berlabuh Gini guys Ini dia Posisinya Makanya Kalau dibilang-bilang Kalau kita pikir-pikir Di negara kita Indonesia itu Jauh lebih bagus Dari segi Iklim Dari segi cuaca Jauh lebih bagus Kita cuma paling apa Hujan Gitu ya Kalau gak Kemarau Tapi masih bisa terkendali Kalau disini memang ekstrim Dengan negara-negara Disini memang ekstrim Ya Bintinya Angin aja bisa menghancurkan guys Angin Bukan angin yang cuman Hanya lewat Begitu ya Berputar-putar Sampai hari-hari dia Mutar-mutar disitu Itu namanya angin Puting Atau angin Taipun Kalau disini bilang Angin Taipun Kalau di kita itu Angin puting beliung Itulah Sudah sangat besar Itu bisa dibilang Kalau di kita itu Angin puting beliung Kalau disini Taipun Jadi dari negara ini Kepindah negara ini Dari negara ini Pindah negara ini Begitu Begitulah Kerjanya Menghancurkan Dan sebenarnya guys Sebenarnya Ini kan udah musim panas Sebenarnya udah musim panas Harusnya Kita itu kepanasan Di China ini Terakhir kita ke China ini Kita itu Waduh ampun Di luar aja kita itu Keringatnya gak Gak tangguh-tangguh Dari kepala itu Sampai netes Terus itu Apa keringat itu Karena apa Udaranya itu Sepertinya Gak ada mengandung Apa dia bilang ya Gak mengandung Air gitu loh Jadi Udaranya itu kencang Angin ada kencang Berhembus gitu Maksudnya Angin itu kencang Tapi Bukan malah buat kita Agak lega Enggak Sampai sakit itu kulit Dibuat Sampai terkelupas itu kulit Hitam-hitam Itu punya kulit Itu wajah itu Gara-gara apa ini Gara-gara Udaranya itu gak bagus Disini di China ini Kalau di Korea Masih bagusan Di Jepang juga Masih bagusan udaranya Kalau di China ini Luar biasa Beda sekalilah Dari negara kita Pastinya Sampai tidak jauh guys Oke lah Itu aja dulu guys Informasi dari saya Bagaimana kita Dari sini Kita juga belum tahu Kapan kita keluar dari sini Sampai kapan kita Bisa keluar Karena belum Ada informasi Sampai kapan selesai Taipun ini Belum ada informasi Belum ada yang berani Untuk keluar ini Sepertinya guys Nah gitu Jadi mudah-mudahan Secepatnya lah Karena kita juga Sudah mulai bosan Disini guys Disini bilang bosan Karena ada apa Internet gak bagus Kalau bagus mungkin Oke-oke aja Internetnya gak bagus Disini Untuk teleponan Sama keluarga juga Untuk teleponan Sama keluarga Keluarga juga Kita Kewalahan Gitu guys Oke Gitu aja Mudah-mudahan Selalu dalam keadaan baik Dan sehat-sehat kita semuanya Dimanapun Ketika kita akan berada Apapun aktivitas kita Apapun perkerjaan kita Selalu dalam keadaan baik-baik Saya Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Untuk Saya selalu membuat Kontrol keadaan saya Dimanapun Saya berada Di kapal ini Begitu guys Salam Sehat Salam sukses Horas Selamat menikmati